Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan cerita desa cerita desa kali ini saya berada di perkebunan cabai perkebunan cabai tapi uniknya disini tumpang sari dengan padi seperti ini satu baris ini padi satu baris ini cabai keren jadi nanti panennya ini panen padi dan juga panen cabai tapi dalam penanamannya ini cabai panennya ditanam dulu kemudian patinya menyusul menggunakan mulusah seperti ini dan juga ada kebambu sebagai penopang ini ini sebenarnya kalau dikasih ikan ya gigit ikan sebenarnya bagus juga ini karena kalau dikasih gigit ikan juga ini ikan ikan ini enggak 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 pergi kemana-mana kecuali dalam mungkin banjir mungkin tapi kalau banjir di daerah sini kalau di daerah sini tidak ini dikasih ikan nila cocok banget ini jadi bisa keuntungan triple pati cabai ikan tapi kalau posisi sawah seperti ini burutan untuk kita nama cabai ini agak tinggi di sini ada hot pot juga sebelahnya ini cabai kecil cabai kecil setelah lihat kesana ini penampungan penampungan airnya ini mungkin dipenggunakan untuk menyemprot panci ini menyemprot sebagai untuk menyemprot sebelah sana juga tanaman cabai juga tapi cabai kecil bukan bukan sementara yang punya lagi metik lagi metik mencapainya mungkin itu saja ya sobat cerita desa sementara untuk tanaman sabah ini untuk ini sementara ini dulu kita lancarkan bagaimana hasil dari bentuk langsari yang terakhir dengan yang baru menemukan channel saya jangan lupa hubungannya untuk like comment subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati